KPI setiap tahun konsisten menyelenggarakan ajaran anugerah KPI. Nanti malam, anugerah KPI 2021 akan menampilkan Lesti Kejora dan Rafi Ahmad serta sederet artis lainnya. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI memberikan apresiasi tertinggi bagi lembaga penyiaran atas kerja keras dan komitmennya dalam menghasilkan dan menyuguhkan program-program siaran yang berkualitas. Mendidik sekaligus menghibur di acara anugerah KPI 2021. Anugerah KPI 2021 akan menganugerahkan sebanyak 25 penghargaan kepada televisi, radio, ataupun lembaga tertentu yang menjadi ketetapan KPI untuk diberikan penghargaan khusus. Indusiar akan menayangkan malam anugerah KPI 2021 pada hari Jumat 17 Desember 2021 pada pukul 20.30 W. Anugerah KPI 2021 dipandu langsung oleh Rafi Ahmad, Ruben Onsu, dan Rara Lida serta dimeriahkan oleh penyanyi dan musisi tenar diantaranya Meli Goslo, Lesti Kejora, Vildan The Academy, Grabil Harfianto, Prisia Jody, Arsi Widianto, Wao De Popa, dan Biodi. Malam anugerah KPI 2021 juga melibatkan tokoh masyarakat dan selebritis papan atas dari sejumlah stasiun televisi dan radio di Indonesia sebagai pembaca nominasi. Menurut informasi yang kami dapatkan sore ini, bahwa Lesti Kejora yang ditemani langsung oleh suami tercinta, yakni Rizky Bilar, tengah melakukan gladioresik di studio Indusiar untuk persiapan anugerah KPI yang disiarkan nanti malam. Kita doakan sama-sama, semoga acara tersebut berjalan lancar sampai selesai nanti. Dan siapapun yang akan menjadi meraih penghargaan tersebut bisa terus terpaju agar lebih baik lagi ke depan nanti bagi televisi-televisi yang terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan hiburan kepada publik.